Sorotan berikutnya, DPR mengesahkan Johani Stanak, calon pimpinan KPK pilihan Komisi 3, sebagai pimpinan KPK yang baru. Sehari setelah uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK oleh Komisi 3 DPR, nama calon pimpinan terpilih Johani Stanak disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis siang. Usai pembacaan laporan uji kepatutan oleh Komisi 3, pimpinan rapat paripurna DPR, Sufmi Dasko Ahmad, langsung meminta persetujuan dari anggota Dewan. Dan perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 3 terhadap hasil uji kelayakan calon anggota pengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dapat disetujui? Selanjutnya kami perkenalkan calon pengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Saudara Dr. Johani Stanak, SHMH, kami persilakan untuk berdiri. Selanjutnya kepada Saudara Dr. Johani Stanak yang berlatar jaksa terpilih sebagai pimpinan baru KPK, menggantikan Lili Pintaulis Regar yang mundur pada 11 Juli lalu. Johani terpilih setelah mendapatkan dukungan 38 suara mengalahkan Nyoman Wara yang mengantongi 14 suara dalam voting di Komisi 3 DPR Rabu kemarin. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV